Kalau dibandingkan dengan negara lain, PPN di Indonesia ini tergolong masih rendah, Bapak-Ibu. Jadi masih ada space yang bisa dinaikkan dari pendapatan negara dari pajak pertambahan nilai tersebut. Halo Bapak-Ibu, jumpa lagi dengan saya, Lukas Tiawan. Hari ini saya akan membahas tema khusus mengenai kenaikan PPN 11% ya, Bapak-Ibu. Jadi aturan ini terbilang baru, jadi di bulan April ini muncul aturan PPN 11%. Seperti apa sih PPN 11% ini, dampaknya seperti apa, dan apa sih yang perlu dipersiapkan, Bapak-Ibu, sebagai pengusaha, sebagai pelaku bisnis, apa sih yang perlu dipersiapkan menyikapi perubahan tarif PPN tersebut. Oke, tanpa berlama-lama ya Bapak-Ibu ya, jadi saya coba berikan histori. Jadi PPN pada awalnya kan 10% nih, 10% berubah per tanggal 1 April 2022, itu jadi 11% Bapak-Ibu ya. Jadi cut off-nya itu di tanggal 1 April, per 1 April ya. Jadi kalau Bapak-Ibu bertransaksi setelah 31 Maret 2022 ya, maka sudah ikut tarif yang 11%. Dan sebaliknya, jika transaksinya sebelum 1 April ya, jadi 31 Maret ke bawah ya, 31 Maret, Februari dan seterusnya, itu masih pakai tarif yang 10% ya, itu yang kita harus paham dulu. Jadi kapan kita mulai pakai 10%, sorry, kapan kita bisa pakai 11% dan kapan kita bisa masih pakai tarif yang 10% ya, Anda harus tahu dulu. Oke, nah berikutnya kita mesti tahu juga gitu ya, kenapa sih PPN ini dinaikkan gitu, padahal kan masih pandemi dan lain sebagainya gitu ya. Salah satu sumber ya, yang kami dapat dan dari beberapa hasil sosialisasi ya dari DCP, bahwa memang menaikkan PPN ini adalah salah satu cara untuk mendukung APPN negara gitu ya. Dan kalau dibandingkan dengan negara lain gitu ya, PPN di Indonesia ini tergolong masih rendah Bapak-Ibu ya. Jadi masih ada space yang bisa dinaikkan dari pendapatan negara dari pajak pertambahan nilai tersebut gitu. Maka dari itu PPN per 1 April 2022 dia dinaikkan menjadi 11% dan ini masih tahap pertama Bapak-Ibu ya. Jadi berikutnya itu paling lambat ya, paling lambat 1 Januari 2025 itu PPN akan naik lagi menjadi 12%. Jadi kenaikannya itu nanti di 12% tapi itu dilakukan bertahap ya, jadi ke 11 dulu. Kemudian paling lambat 1 Januari 2025 itu akan naik menjadi 12%. Jadi kalau istilah paling lambat ini berarti kan bisa lebih cepat gitu ya, tapi kapan kita masih belum tahu ya, kita perlu lihat perkembangan di lapangan seperti apa gitu ya, tapi secara undang-undang ya. Jadi ini kan kenaikan PPN ini sebenarnya adalah produk dari UU HPP ya, Harmonisasi Pelaturan Perpajakan ya, itu sudah tertera memang 11% di 2022 dan 12% nanti di 2025, paling lambat 1 Januari. Jadi tinggal ditunggu aja nanti seperti apa pelaksanaannya gitu kan. Dan kalau ngomong yang terdampak ya pasti semua ya, baik Bapak-Ibu yang sebagai pedagang ya, penjual ya, juga konsumen pun juga pasti terdampak ya. Terdampak dalam artian mungkin ada beberapa komoditi yang harganya menjadi naik gitu ya, dan semoga semua berjalan, maksudnya semoga semua juga bisa mendukung ya, dan jadi baik konsumen juga masih memiliki daya beli untuk bisa membeli produk-produk di pasaran seperti itu ya. Karena balik lagi Bapak-Ibu, PPN ini akan bisa berjalan dengan baik jika semua menerapkan sama rata sama rasa gitu ya. Semoga para pelaku usaha di luar sana juga bisa menjalankan amanah ini dengan benar gitu ya, jadi persaingannya bukan lagi masalah pajak, tapi benar-benar persaingan secara bisnis. Jadi ketika pajak itu semua sama rata sama rasa, pasti di lapangan juga bisa berjalan yang akan lebih baik gitu ya. Oke berikutnya, apa yang kita perlu persiapkan gitu sebagai pengusaha ya, sebagai pelaku bisnis gitu ya, menyikapi kenaikan PPN 11% tersebut gitu ya. Pertama, Anda perlu mappingkan. Anda perlu mappingkan barang-barang apa aja sih yang akan dikenakan PPN 11% gitu ya. Karena tidak semua barang kena PPN 11% ya. Jadi ada barang yang memang tidak kena PPN gitu Bapak-Ibu ya. Jadi di peraturan itu juga dijelaskan detail-detail barang apa aja yang tidak dikenakan PPN ya. Misalnya, barang-barang kebutuhan pokok ya. Jadi seperti susu, sayur ya, beras. Nah, barang-barang kebutuhan pokok tidak dikenakan PPN gitu. Jadi harusnya itu tidak terdampak ya dari peraturan ini gitu ya. Kemudian juga misalnya jasa pendidikan ya, kemudian jasa kayak buku-buku pelajaran, kitab suci ya, jasa-jasa kesehatan itu juga dibebaskan dari PPN 11% tersebut. Jadi untuk barang atau jasa yang tidak terdampak, Anda harus tahu pasti gitu. Jadi jangan sampai karena Anda tidak paham peraturan gitu ya, semua akhirnya dikenakan PPN. Dan itu kan akan merugikan Anda sendiri dan pasti customer Anda gitu ya. Jadi yang pertama Anda harus mapping ya. Coba di-mappingkan barang atau jasa yang Anda punya dan Anda harus mapping mana yang kena PPN dan mana yang tidak gitu ya. Karena tidak semua ternyata kena PPN gitu ya. Dan berikutnya Anda sebagai pengusaha perlu yang melakukan yang namanya update e-faktur. Jadi seperti yang Bapak Ibu tahu gitu ya, e-faktur ini adalah aplikasi untuk melaporkan pajak pertambahan nilai gitu. Jadi ini adalah aplikasi yang memang dikeluarkan DJP ya untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan PPN gitu kan. Nah, bersehubungan dengan kenaikan tarif 11% tersebut, maka DJP juga melakukan update ya. Update, jadi e-faktur sekarang itu update patch ke 3.2 Bapak Ibu ya. Jadi buat Bapak Ibu coba dicek deh e-fakturnya sekarang versi berapa sih ya. Pastikan versi 3.2 karena dia yang terbaru dan mengakomodir kenaikan PPN 11% tersebut gitu ya. Dan itu nanti ada perubahan-perubahan tarifnya gitu. Dan ketika itu sudah di-update harusnya bisa mendukung pelaporan Anda gitu ya. Dan mengenai PPN ini ada beberapa yang pertanyaan gitu. Misal, kalau retur gimana gitu kan? Retur? Retur ini Bapak Ibu, kalau retur dia tetap mereferensikan fakturnya gitu. Jadi kan kadang ada yang tanya, kalau fakturnya di bulan Maret, nah itu kan 10% tuh. Kemudian di bulan April di retur, nah itu ikut PPN yang mana gitu. Jadi kalau retur, dia akan merefer ke faktur yang mana gitu. Dan itu juga sudah di-cover di e-faktur gitu. Jadi Anda harusnya nggak perlu bingung lagi gitu ya. Jadi ketika retur, dia pasti ngikut faktur itu dibuat kapan. Jadi PPN-nya juga ikut fakturnya itu tadi gitu ya. Jadi pastikan Anda melakukan update e-faktur ya Bapak Ibu ya, ke versi 3.2. Oke, dan berikutnya Anda perlu melakukan edukasi ke customer. Jadi pastikan Anda melakukan edukasi gitu. Karena mungkin informasi kenaikan PPN ini nggak semua diterima oleh customer Anda gitu. Jadi supaya mereka nggak kaget, mereka juga paham kenapa barang itu naik gitu. Jadi seperti beberapa klien kami, mereka melakukan memo ya, memberikan memo ke semua customer mereka bahwa sehubungan dengan kenaikan PPN 11% per 1 April ya, maka ada kenaikan harga sekian persen misal seperti itu. Ya itu penting buat mengedukasi customer-customer Anda gitu. Dan itu juga harusnya ya, itu bisa jadi salah satu strategi buat Anda untuk menggenjot nih omset sebelum kenaikan PPN itu diberlakukan kan gitu ya. Itu bisa jadi salah satu benefit buat customer Anda supaya berlomba-lomba membeli barang di tempat Anda gitu kan. Dan berikutnya, pasti Anda harus menyiapkan strategi marketing yang berkualitas, yang unik ya. Balik lagi, ketika PPN ini sudah diberlakukan semua sama rata sama rasa gitu ya, maka yang terjadi di lapangan harusnya kita sudah tidak lagi berkompetisi untuk apa ya. Kalau selama ini mungkin masih banyak lah pengusaha yang kucing-kucingan gitu. Dan sekarang kalau saya rasa udah nggak jaman ya, kita kucing-kucingan dengan pajak. Jadi semua benar-benar harus aduk kreativitas bagaimana bisa menjual produk ya. Jadi Anda harus bikin strategi yang benar-benar cantik. Gimana sih meskipun barang Anda naik nih, katakan naik 1% gitu ya, tapi customer masih mau gitu membeli produk Anda ya. Macam-macam Anda bisa pakai teknik bundling ya, Anda bisa pakai extra service misal, atau Anda bisa after service-nya dipercantik lagi seperti apa gitu ya. Jadi itu bisa membuat customer Anda tetap engage dengan perusahaan Anda gitu ya. Jadi kurang lebih itu Bapak Ibu ya, yang perlu Anda siapkan menghadapi kenaikan PPN 11%. Jadi jangan khawatir, semua terdampak ya, semua pengusaha juga terdampak. Jadi Anda tidak mengalami itu sendirian. Jadi pastikan Anda tetap ya, tetap memiliki spirit kompetisi ya, dalam persaingan bisnis Anda gitu ya. Dan semoga bisnis Anda tetap lancar ya, tetap survive ya, di tengah beberapa perubahan-perubahan yang terjadi di iklim bisnis di Indonesia. Ya itu saja dari saya, salam sukses dan tetap semangat buat Bapak Ibu semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!